Ketika di Turki, aku berkesempatan mengunjungi pabrik handmade karpet khas Turki di Kapadukia. Jadi mereka menyusun benang satu persatu seperti ini. Bahan benangnya beragam, ada yang dari wall, sutra, maupun campuran bahan lainnya. Harganya juga bervariasi, tergantung dari bahan benang, ukuran karpet, dan motif. Karpetnya juga ada yang bisa berubah warna seperti ini. Keunggulan lainnya yaitu bahannya yang ringan, sehingga bisa diterbangkan seperti ini. Nah, ini contoh karpet termahal di antara semua yang dipajang. Karena terbuat dari full sutra, harganya juga bisa mencapai puluhan juta rupiah. Kalau di Indonesia, mungkin harganya bisa lebih mahal lagi ya. Selain itu, warnanya juga bisa berubah. Jadi lebih gelap kan? Jadi muda lagi gimana?